Saat ini saya berada di Danau Galilea dan Galilea ini banyak kejadian keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan pada saat ini saya ingat dari ceritanya tentang Yesus berjalan di atas air dan pada saat itu ketika para murid berada di perahu lalu mereka kena angin sakal lalu ada gelombang lalu mereka ketakutan dan pada waktu itu Yesus berjalan di atas air dan ketika mereka melihat Tuhan Yesus para murid berkata itu hantu dan pada waktu itu Yesus berkata juga jangan takut tenanglah ini aku nah dari pelajaran ini Bapak Ibu apa yang kita dapatkan yang pertama bahwa ketika ada masalah jangan teriak-teriak jangan suka teriak sama istri, jangan suka teriak sama suami, jangan suka teriak kepada orang lain lalu yang kedua jangan takut apapun yang dihadapi, apapun yang dialami jangan takut karena Tuhan yang menolong, karena Tuhan yang membela apapun yang kita alami, apapun sakit yang kita derita, apapun permasalahan yang dihadapi percayakan kepada Tuhan bahwa Tuhan dia yang sanggup menolong kehidupan kita dia yang sanggup menyembuhkan sakitmu, dia yang sanggup memberikan masa depan bagi anak-anakmu dia yang sanggup memberikan masa depan bagimu, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang dasyat dari Danau Galilea ini saya mau bilang bahwa saya bangga terhadap bangsa Indonesia saya bangga terhadap negara Indonesia, saya cinta terhadap Indonesia bahwa Indonesia adalah tanah air saya, Indonesia adalah bangsa saya, Indonesia adalah identitas saya bahwa saya cinta dengan Indonesia, saya sangat mencintai Indonesia dan Tuhan Yesus memberkati Indonesia dan Tuhan Yesus memberkati Indonesia